Aku mau langsung nanya sama Mbak Jamilatus, sebagai seorang nakes, bidan, kalau melahirkan, waktu melahirkan Fatih, dibantuin sama nakes yang lain atau bisa sendiri? Waduh bertanyaannya, tapi aku penasaran, ayo langsung jawab Mbak Mila. Dibantu, bahkan aku tetap butuh pendampingan dulu, karena meskipun bidan dan sudah terbiasa dan ingin melahirkan, pas hamil dan lahiran itu tetap jadi seorang ibu. Wow, memulai albedaannya ada sama yang seru nih. Kita ketemu lagi nih di Mom's Talk bersama Senovita Eiji dari Trinchief Mother and Beyond. Di bulan April ini kan bertepatan banget sama Hari Kartini. Jadi kita bisa bilang, kita claim aja yuk bulan April sebagai bulannya perempuan boleh ya. Nah, Mother and Beyond akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu perempuan hebat di Indonesia yang pastinya memang tidak berlebihan kalau kita menjulukinya atau melabelinya sebagai Kartini masa kini. Apa kabar Mbak Jamila Tussadiyah? Aku baik Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Senang deh selalu senang ngobrol sama Mbak Mila, ini baru pertama kali kita ketemu ya. Karena biasanya kemarin lewat-lewat online aja ya. Sekarang mau ngobrol langsung, tapi aku justru akan menanyakan tentang sosok Mbak Jamila Tuss sebagai ibu dari Fatih, bukan sebagai bidan. Nah, Mbak Mila ini kan Mom tau ya kalau Mbak Mila ini adalah salah satu bidan yang memang bisa dibilang kesayangan para selebriti nih ya. Banyak banget nih artis-artis yang memilih Mbak Mila untuk mendampingi proses kehamilan dan juga tentunya persalinan dari para artis-artis ini. Saya jadi penasaran deh, sebenarnya awalnya nih Mbak Mila, ini cerita awal Mbak Mila memilih berkarir sebagai seorang bidan itu gimana ceritanya? Sampai bisa banyak artis-artis Indonesia, minta didampingi sama Mbak Mila dan masih inget gak siapa artis pertama yang Mbak Mila dampingi? Masih, ini kayaknya waktu pertama kali aku dampingi itu sama Mbak Gigi, Mbak Gigi. Oh, Nagita Savina. Oke, oke, oke. Di RSU Bunda waktu itu. Enak pertamanya ya? Iya, itu pertama kali, dan memang kan waktu itu aku memang satu tim nih sama Bulani. Jadi aku sama Bulani berdua dampingi Mbak Gigi dari hamil, terus abis itu waktu lahiran dampingi juga. Dan waktu itu dampingi waktu Rafathar juga lahir. Ah, itu artis pertama. Tapi gimana ceritanya sih Mbak Mila akhirnya aku mau jadi bidan? Awalnya itu sebenarnya karena aku tertarik sama bidang kesehatan dari SMA. Jadi memang aku tuh ikut ekskulnya PMR, ikut lomba-lomba. Dan kakak aku tuh kayaknya notice banget nih kalau aku tuh suka banget sama dunia kesehatan. Oke. Akhirnya udah deh di daftarin jadi jurusan kebidanan. Terus akhirnya awalnya aku ngatau Mbak Gigi bidang tuh kayak gimana. Jadi di jeblosin sebenarnya nih ya. Oke. Harus berterima kasih Mbak Kakaknya. Iya benar. Terus akhirnya aku belajar dan akhirnya kayak mempelajari diri sendiri. Karena aku perempuan dan aku nanti jadi ibu. Meskipun misalnya kalau nggak jadi bidan pun ini kayaknya bermanfaat nih buat nanti aku pada saat jadi ibu. Dan memang akhirnya passionate banget apalagi setelah ketemu sama Bu Lani. Ketemu sama guru-guruku yang lain yang mempelajari lebih holistik gitu. Tentang kebidanan. Jadi nggak hanya memandang ibu dari segi fisiknya. Tapi juga mental dan spiritualnya gitu. Jadi itu buat aku sampai sekarang semangat belajar di dunia kebidanan. Nah ini kan kita tahu ya sebagai pendamping melahirkan dari hamil dan melahirkan. Ini kan kalau dulu kan banyak yang ya udah sama dokter gitu kan ya. Kalau sekarang kita juga ada melihat ya moms ya banyak banget yang memang memilih untuk didampingi bidan dan dula gitu kan ya. Nah ini kalau Mbak Mila lihat sendiri seperti apa sih kalau di Indonesia ini? Ya ya ini menarik banget. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh sekarang sebenarnya kita masih bisa memilih prevensi kita mau di mana, mau di dokter kah, mau di bidan. Karena memang sebenarnya lingkupnya berbeda. Kalau bidan kan fisiologis. Jadi kalau ibu yang tidak ada komplikasi itu memang harusnya sama bidan. Tapi kalau sama dokter yang memang kalau ada komplikasi segala macamnya harus ke dokter. Cuma karena pasien kita juga banyak nih Mbak Enji yang dari Eropa, kelas onlinenya kan banyak kan dari aku dan Amerika. Itu mereka di sana nggak bisa memilih mau sama siapa. Karena sistem kesehatannya itu udah diatur secara rapi sama negaranya. Oh gitu. Jadi ya teman-teman yang misalnya di Belanda, mereka tuh harus ketemunya sama midwife atau bidan dulu. Jadi mereka nggak bisa memilih aku mau sama dokter. Sama dokter gitu kan. Tapi kamu natural, kamu nggak ada resiko kehamilannya, jadi kamu harus ketemu midwife. Nanti kalau ada apa-apa misalnya preklamasi atau kayaknya UGR nih. Bayinya beratnya nggak optimal nih tumbuhnya baru dirujuk ke dokter Objin. Tapi kalau di Indonesia kita masih bisa memilih sesuai prevensi kita. Betul. Dan kalau yang masih ragu, aduh safe nggak sih lahiran sama bidan. Jadi tenang aja bidan itu juga profesi yang sudah diatur sama negara punya undang-undang. Ada pendidikannya di sertifikasi jadi kompetensi insya Allah. Jadi teman-teman nggak usah ragu juga kalaupun ingin melahirkan bersama bidan. Nah nggak cuma bidan aja Mbak Mila ini juga praktisi hipno birthing nih. Instruktur prenatal yoga dan juga pilates serta counselor menyusui. Wow ini luar biasa. Kenapa sih Mbak Mila bener-bener tertarik di bidang yang ih perempuan banget nih. Moms banget malah lebih spesifik. Iya iya. Jadi sebenarnya ini udah dipelajari di dunia kebidanan Mbak Enji. Cuma nggak deep gitu. Nggak dalem. Jadi akhirnya aku ngambil pelatihan-pelatihan yang memang tersertifikasi tapi belajarnya itu dalem. Makanya akan memperkaya sebenarnya ilmu kebidanan gitu. Dan aku suka belajar ini karena ternyata masalah di lapangan itu banyak banget. Soal jusui. Lalu bagaimana lahiran itu sesuatu yang menegangkan gitu kan. Bayinya kadang-kadang belum masuk panggul tapi udah worry. Mbak Mila panggul kok sempit gaya badanku kecil. Padahal sebenarnya ternyata oh karena kurang gerak aja. Makanya tuh ngambil yoga, ngambil pilates. Lalu juga ngambil hipno birthing supaya persiapan mental. Sehingga ibu tuh bisa siap. Karena aku lihat sekarang banyak khawatir, overthinking. Karena ibu merasa lahiran ya udah proses yang alami. Nggak perlu di prepare. Tapi ternyata nggak begitu. Kita harus prepare gitu ya. Karena suatu proses lahiran itu momen yang akan dikenang sepanjang hidup oleh perempuan. Setuju sih. Karena pikiran bau sadar kebuka banget. Mungkin kalau kita nanya mama kita. Sekarang kita udah 20 tahun, 30 tahun. Mama tuh bisa inget detail. Kita lahiran pakai baju apa? Gimana prosesnya? Dokternya siapa? Gitu. Tapi kalau ditanya mama semingguin lu masih inget nggak? Ngapain? Oh udah lupa. Gitu ya. Benar juga. Makanya proses lahiran momen yang sakral, momen yang dikenang. Kita punya pilihan untuk membentuk proses lahirannya jadi yang minim trauma. Karena kalau traumatis ternyata dirasain juga sama bayi kita. Oke. Iya benar juga sih ya. Baru kepikir aja ya. Iya iya iya. Ini kan sebenarnya. Kita kayak tadi Mbak Mila bilang. Ini kan. Pasti banyak mom saya merasa. Ini kan proses yang natural. Alami. Tapi sebenarnya ini tuh. Kayak. Tutup prepare. Banget gitu. Preparation nya tuh harus benar. Gitu kan ya. Karena kan. Kalau orang dulu bilangnya selalu gini. Ini kan kalau kita baharkan. Kayak. Antara hidup dan mati gitu. Istilahnya kalau orang zaman dulu bilangnya. Ya benar juga ya. Benar. Tapi kalau kita persiapkan dengan matang. Itu. Ya. Ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kita juga bisa lebih positive thinking. Karena kan pasti banyak ketakutan. Betul. Di kepala ya gak sih. Betul. Jadi kan. Kita dapat banyak nih informasi dari luar Mbak Enjin. Dan itu mempengaruhi subconscious mind. Atau pikiran bawah sadar. Iya sih. Dan itu kalau berulang. Berulang berulang. Akhirnya jadi belief system. Contoh. Kalau kita nonton di TV kan. Lahiran tuh kesannya harus selalu teriak kan. Harus kayak mencekram suami. Film-film soalan kan begitu ya. Dan itu masuk sebenarnya. Iya sih. Iya sih. Dan ternyata. Oh lahiran gak? Harus seperti itu. Karena setelah kita pelajarin hormon. Ada hormon juga endorfin. Yang Allah disiapin anti nyeri dalam tubuh perempuan. Dan endorfin ini bisa diciptakan ternyata. Misalnya dengan suami. Memasaj bagian punggung ibu. Stimulasi puting payudara. Menyentuh tatap matanya. Pegang tangannya. Makasih sayang udah berjuang. Kamu bisa kamu mampu gitu ya. Misalnya untuk pendamping itu aja udah ningkatin endorfin ibu. Gitu. Dan banyak beberapa pasien Mbak Anji yang aku dampingi. Ternyata momen melahirkannya juga gak semenakutkan itu. Nyeri pasti ada. Karena gak mungkin lahiran gak nyeri. Tapi ternyata bisa di manage gitu nyerinya. Sehingga yang tadinya takut banget. Menghindari proses lahiran tervaginal. Aku udah langsung aja nih Mbak Mila. Karena takut banget. Tapi dengan preparation. Wah ternyata aku mampu ya Mbak. Ternyata aku bisa ya gitu. Dan itu pemberdayaan yang luar biasa. Kebayang sih. Kita harusnya bisa membangun excitement kita. Akan segera bertemu dengan buah hati kita. Gitu kan. Itu kan sebenernya kayak satu ya. Kayak kalau zaman dulu tuh. Mau ketemu pacar gitu kan ya. Ini bahkan lebih loh dari pacar ya. Nah Mbak Mila. Aku sekarang mau nanya. Mbak Mila kan juga seorang ibu nih ya. Flashback dikit yuk. Ketika Mbak Mila hamil. Ya kan. Melahirkan. Iya melahirkan gitu. Itu tuh. Siapa yang mendampingi Mbak Mila waktu itu. Dan persiapannya kayak apa. Maksudnya kan tadi di awal Mbak Mila bilang. Eh aku udah pake. Udah tau banyak loh. Udah sekolah. Tapi ternyata kayak yang. Semuanya free saja gitu. Betul banget. Lebih ke profesi ibu yang keluar dari ini. Support sistem terdekat aku tuh suami. Dan pada saat lahiran. Didampingi tetap sama Dula. Ada temenku yang dateng. Dan tetap sama bidan lahirannya. Cuma memang yang aku rasakan. Dengan harus mau gak. Mau kan ngajar ya waktu hamil besar. Ngajar sampai mau lahiran. Itu pas hamil keluhannya minim banget sih Mbak Anji. Jadi. Mungkin yang awalnya aku pikir. Oh. Harus ada mual muntah ya di timar satu. Kupikir gitu. Ternyata gak harus muncul gitu. Terus. Backpand nya juga gak ada. Keluhan-keluhan seperti. Nyeri tulang kemaluan. Nyeri selangkangan tuh sangat ngindim. Tapi di momen melahirkan. Juga aku ngerasain banget. Bagaimana memanage nyeri bersalin. Kan nyeri memang ada gitu ya. Tapi ternyata. Hadirnya suami yang berdaya. Artinya suami juga tau nih. Gimana cara ngurangin nyerinya. Gitu aku digosok panggulnya. Pake rebozo. Pake kain. Itu nyerinya berkurang banget. Mbak Anji. Mulai dari kalau dikasih angka. Mungkin dari 8 tuh jadi turun 6. Lumayan banget. Banget. Tapi kan akhirnya pegel ya suami. You get it. Terus akhirnya. Untungnya ada temenku tadi. Yang dampingnya bergantian gitu. Jadinya itu. Ternyata aku rasain. Oh ternyata memang seluar biasa itu. Pendampingan. Lalu. Ternyata bayi aku tuh waktu lahir. Ada lilitan. Tali pusat. 2 kali. Iya. Dan gak pernah ketahuan di USG. Nah kalau misal secara teori. Katanya lahirnya bisa memang lebih lama. Kalau ada lilitan. Cuma di proses persalinanku. Alhamdulillah ternyata. Lancar gitu. Gak butuh waktu berhari-hari. Oke. Dan ternyata. Yang aku lihat. Oh ternyata mungkin salah satu. Ketenangan. Lalu mungkin dari nutrisi. Jadi ari-arinya juga apa-apa. Tali pusatnya jadi lentur. Dia bayinya jadi mudah turun gitu. Lalu. Aku rajin power walking. Dari trimester 2. Nah itu kalau menda lilitan. Mbak Fatih udah masuk panggul dari hamil. Gitu. Jadi mungkin karena ototnya mungkin ikutan lentur. Jadi Fatih itu juga mudah masuk panggulnya. Kayak gitu sih. Aku rasain. Cuma. Di momen menyusui ini yang cukup menantang. Hmm. Ya 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 ya. Jadi menyusunya kan memang natural ya. Betul. Tapi perlu dipelajari ibu sama bayinya tuh sama-sama baru belajar. Nah di momen aku tuh mungkin ada ekspektasi berlebihan gitu loh Mbak Enji. Kayak. Aku udah tau ilmunya. Udah tau posi pelokatan hafal. Bener-bener. Ayo udah bener dong. Ayo dong. Bisa. Iya. Iya. Dan itu yang bikin aku jadi agak frustasi sih. Kayak. Aduh kapan nih selesanya. Alhamdulillah. Terbantu dengan ketemu konsulor. Karena disini aku belajar. Ternyata gak ada salah juga kita minta bantuan. Orang yang ahli. Ketika kita kesulitan. Alhamdulillah. Aku berhasil menyusui sampai tiga tahun. Wawww. Meskipun awalnya. Ya tadi ada sedikit tantangan gitu ya. Ada sedikit tantangan. Tapi ternyata semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Dari tadi Mbak Mila juga bilang nih. Peran suami ini penting banget. Ya kan. Untuk mendampingi disaat kita. Menjalankan persalinan. Nah sebenernya. Bedanya. Ibu hamil. Didampingi suami. Sama didampingi dula atau bidan. Tuh apa sih mbak. Terus gimana nih. Supaya suami tuh. Apa ya. Sama bidan tuh bisa. Punya pas. Porsi yang pas. Kayak tadi cerita Mbak Mila kan. Ada yang mendampingi juga. Bidan. Tapi ada juga suami gitu. Pengennya kan emang. Ya kalau kita boleh mengenal. Kita sudah akrab dengan istilah suami siaga. Ya kan. Suami berdaya. Tadi Mbak Mila bilang. Ini kan penting banget ya. Itu akan memperlancar proses persalinan kita juga kan. Betul. Betul. Jadi kalau dalam satu buku. Ada namanya buku Penny Simkin. Dia membahas tentang bagaimana dula dan suami punya peranan gitu ya dalam melahirkan. Ternyata perah bidan dan dula itu tidak akan bisa menggantikan peran suami. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman yang sudah. Aku sudah pakai dula. Aku sudah pakai bidan. Biasanya juga bidan. Suami hidup aja di pojok. Bidan dulanya akan mengencourage juga untuk suami tetap berperan. Karena dalam si bayi itu akan merasa lebih happy juga ketika ayahnya berperan dari dalam kandungan. Kadang kan kita berpikir bahwa bayi itu seorang bayi yang gak ngerti apa-apa. Padahal sebenarnya bayi itu udah punya spirit atau ru yang ditiupkan dari dalam kehamilan. Ya udah bisa juga tuh ngerasain peran ayah, sentuhan ayah, suara ayah. Dan secara psikologis ibu pun juga memang kan lebih dekat dengan ayah gitu. Nah di sini peran ayah sebenarnya benar-benar dan pengen terus-menerus ibu sih gitu. Cuma dengan ada bantuan bidan dan dula disitu bisa berbagi tugas. Kalau dula dan bidan biasanya memberikan informasi, support informasi, support emosional, support secara fisik. Jadi kalau misalnya ayah nih lupa, aduh aku ngelakuin apa ya udah pembukaan enam gak maju-maju nih. Ibu nya kesakitan. Nah di situ perangnya bidan dula tuh bisa mengingatkan. Ayah kemarin kita belajar teknik ini yuk kita lakuin bareng. Habis itu nanti ayah ngelakukan. Jadi tuh bisa berbagi sama ayah ketika ayah juga lelah. Ibu ayah biasanya bisa istirahat dan ini bisa di backup sama bidan atau dula gitu. Ah iya bener kayak yang dialami sama Mbak Mila itu ya. Jadi saat pembersalin waktu itu kan. Iya. Jadi saat suaminya bergerak. Mari. Gantian. Oh malah enak ya ada support system tambahan ya. Iya bener. Kalau aku liat moms juga liat kita semua liat. Kalau Mbak Mila kan sama orang-orang yang didampingi. Mungkin teman juga klien-kliennya ini kan ngemong banget ya. Aku jadi pengen tau nih. Kalau sama Fatih juga seperti itu enggak? Harusnya ditanya ke Fatih ya. Iya bener juga dia. Tapi yang aku rasain sih. Karena sudah bener-bener apa ya. Belajar bagaimana pentingnya pengasuhan dari dalam rahim. Bahkan kadang-kadang kan kita belajar parenting pas bayinya sudah lahir. Baru kayak ngerasa penting nih belajar parenting. Padahal sebenarnya pengasuhan itu dimulai dari dalam rahim. Nah secara enggak sadar sih Mbak Enji itu masuk banget ke pikiran bawah sadar aku. Sehingga kalau sama Fatih pun aku merasa juga banyak perubahan. Sama diri aku yang belum belajar. Itu berarti belum belajar tentang kebidanan dengan sekarang nilai yang udah belajar. Sangat-sangat berbeda. Contoh ya ketika anak masih kecil kan aku mungkin orangtuaku tuh enggak banyak mengungkapin kata cintanya. Gitu kan mungkin kata cintanya menggunakan servis. Ada beda zaman. Ya beda zaman mungkin dengan pelayanan. Tapi kalau aku merasa penting untuk juga mengungkapkan ke anak gitu. Jadi aku sering banget ngomong ke Fatih. Makasih Fatih udah ada dalam hidup mama. I love you. Itu kan suatu hal yang sulit ya. Kalau kita nggak pernah dapetin. Tapi aku coba ngomong gitu ke Fatih. Dan yang sekarang aku lihat tuh Fatih ngomong kayak gitu ke aku. Jadi kalau aku belum pulang suka nelfon, suka VN. Mama gimana udah pulang belum? Mama sayang banget sama mama. Sayang banget banget kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang mungkin nggak pernah aku lakukan. Pas udah belajar ini. Jadi aku belajar ke Fatih. Dan aku lihat feedbacknya Fatih. Jadi memberikan itu juga ke aku. Dan itu luar biasa banget rasanya. Ngebayang sih. Aduh kayaknya langsung capek-capek langsungnya. Gitu lah. Nah aku mau tau juga nih. Sebagai seorang ibu. Tadi kan juga Mbak Mila bilang. Kita kan banyak belajarnya setelah kita anaknya hadir nih. Ya kan ya. Emang kita mungkin dari sebelumnya udah mulai belajar-belajar. Tapi ternyata begitu hadir tuh kayak yang. Oke harus semakin banyak nih ilmu yang kita punya nih ya. Untuk sebagai orang tua. Tantangan yang paling dirasakan oleh Mbak Mila nih. Sebagai seorang ibu dalam mengasuh Fatih apa nih? Tantangannya ya dalam mengasuh Fatih. Karena kan pasti setiap anak hadir dengan tantangan yang berbeda-beda ya. Jadi aku baru tau kalau Fatih itu temperamennya slow to warm. Ah oke. Ada banyak ya. Ada easy baby. Slow to warm. Berayang hard baby. Dan itu ternyata temperamen ini banyak faktor. Bisa dari gen, lingkungan, temperamen kita waktu hamil. Dan aku kebetulan juga rajin ke psikolog. Jadi kalau kita ke psikolog anak kan gak harus ada keluhan. Betul. Dan memang kita jadi tau tuh karakter anak kita, kekurangannya, kelebihannya, atau apa sih improvement yang bisa kita lakukan di rumah. Nah ternyata waktu itu slow to warm. Jadi tantangannya kalau dia di tempat baru, lingkungan baru, itu dia harus pelan observe dulu gitu ya. Kelebihannya tuh dia anaknya berpikir dulu sebelum bertindak gitu nanti. Dan itu buat aku juga jadi menantang. Karena aku juga biasanya harus berpikir gimana ya cara biar dia nyaman ke tempat yang baru. Gitu. Jadi kayak naik tangga pelan-pelan. Biasanya aku kenalin tempatnya nanti kayak gini. Orangnya nanti berapa banyak. Beli briefing gitu ya. Bener, bener, bener. Biar lebih nyaman gitu. Oke, oke, oke. Ini menarik sekali ya. Small steps tapi gak dipaksakan. Yes, betul. Yang penting pokoknya tujuannya supaya ini kan untuk anak juga ya. Tapi kita juga ingin tetap anaknya nyaman. Iya. Karena kalau ada yang gak tau kadang-kadang malah jadi leveling anaknya kan. Iya sih. Makanya dengan kita jadi orang tua, kita jadi tau ternyata ini memang gif juga dari atas. Dan memang ada kelebihan dan kekurangan yang bisa kita improve gitu. Pasti. Ini bulan April, bulan Kartini. Ada hari Kartini. Nah, aku tadi bilang ya. Dan aku, kalau aku sih bilangnya iya ya kan. Mbak Mila ini adalah salah satu Kartini masa kini. Tapi Mbak Mila ngerasa gitu gak sih? Maksudnya kan sebenernya kalau Mother and Beyond tuh memberikan cap Kartini masa kini tuh. Karena memang Mbak Mila ini kan banyak mendampingi para perempuan ya. Di saat mereka tuh akan memulai status baru gitu loh. Memulai kehidupan baru. Karena kan pasti kehidupan tuh kan ada small steps yang menikah, punya anak. Lalu kan anaknya makin gede, makin jadi nenek gitu kan ya. Ini kan satu fase baru dalam kehidupan menjadi ibu. Ini banyak sekali didampingi oleh Mbak Mila. Gimana rasanya Mbak? Berasa gak sih aku tuh part of Kartini-Kartini masa kini loh. Sebenernya suatu hal yang luar biasa sih rasanya Mbak Enji. Dan aku yakin kayaknya semua perempuan tuh sebenernya adalah Kartini masa kini gitu. Karena justru aku banyak belajar dari pasien-pasien ku loh. Yang tadinya aku punya momen mungkin kan bidan kan tiap hari ketemu orang lahiran kan. Dan macem-macem tuh prosesnya. Justru aku banyak mau ngubah mindset ku ketika ketemu pasien-pasien. Jadi guru terbaik ku justru pasien-pasien ku gitu. Yang tadinya kita punya aja rasa trauma melahirkan. Bayangin tiap hari ketemu proses lahiran kan gitu. Dan dengan lihat pasien yang mungkin berdaya, pasiennya bisa ngatur nafas, bisa nyaman. Itu juga bisa ngubah mindset ku oh ternyata melahirkan tuh bisa lebih nyaman dan dinikmati gitu. Dan aku merasa bersyukur banget malah bisa banyak belajar dari para perempuan yang aku dampingi. Itu luar biasa. Emang pas banget sih ya kalau kita bilang Mbak Jamilatus ini nih Kartini masa kini. Seorang Kartini ini adalah sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Bahkan ternyata dari ketemu pasien-pasien pun ada ilmu ternyata yang bisa dicolong ya. Yang bisa kita dapatkan ya harusnya memang seperti itu sih. Nah tapi aku jadi pengen tau deh sebenernya sosok Kartini yang zaman now ya. Versi Mbak Jamilatus tuh seperti apa sih dan tiga kata mungkin itu dulu deh. Dan tiga kata yang menggambarkan sosok Kartini zaman sekarang versi Jamilatus. Mungkin sosoknya dulu siapa yang menurut Mbak Jamilatus tuh kayak bilang ini bisa dibilang Kartini masa kini nih. Menurut aku sih semua perempuan yang mau berdaya dan mau belajar. Karena perempuan itu adalah tonggak dalam peradaban ya. Karena kita juga mungkin dari kehamilan kita udah diberikan sama Tuhan kesempatan menjadi jembatan. Bahwa akan ada nih calon wakil Tuhan, calon halifatullah yang akan hadir di dunia. Punya visi misi gitu untuk menghadapi dunia. Bukannya sekedar bayang ngerti apa-apa tapi visi misinya aku yakin mulia karena langsung dari pencipta gitu. Dan aku yakin perempuan ini terpilih oleh pencipta dan akan menghasilkan Kartini-Kartini lainnya gitu. Makanya perlu dipersiapkan secara maksimal agar generasi yang hadir ini sehat secara lahir dan batin gitu Mbak Enji. Dan tadi tiga kalimat ya. Tiga kata aja. Tiga kata. Tiga kata yang mengamarkan. Kartini jaman sekarang. Ya tiga kata. Jadi satu, mau belajar. Yang kedua, berdaya. Dan yang ketiga, percaya diri. Karena dengan kita berdaya, kita akan bisa maafimalkan kemampuan kita. Dan itu membuat kita menjadi lebih percaya diri dalam menjadi ibu, dalam menjadi istri. Dan dalam karir kita atau pekerjaan kita. Setuju banget. Cakep ya moms ya. Pas banget. Mbak Jamila tuh sebagai Moms of the Month kita edisi bulan April. Terima kasih Mbak Mila yang sudah berbagi sama kita. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Sock edisi kali ini. Selamat hari Kartini buat para moms semuanya. Sampai jumpa moms.